selamat menikmati ini kita sekarang sedang bersama Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi Letko Infantri Anjarari Wibowo kemudian izin hari ini dalam rangka kembali bersihkan pantai di Logi Sangro baik pagi ini kita melaksanakan kegiatan sebenarnya tidak ada dalam rangkapannya cuma seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita telah berkomitmen untuk memerangi sampah nah kita sudah melihat beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan nah ini salah satu bentuk wujud bahwa kita tidak hanya berhenti saat itu saja tapi kita lanjutkan terus menerus dan sudah saya sampaikan bahwa kami menargetkan bahwa di akhir bulan Februari ini sepanjang 2,5 km pantai Logi ini ini bisa kita selesaikan bisa kita bersihkan sampah kita mengusnahkan ataupun nanti kita buang ke TPA sehingga potensi pantai ini bisa dinikmati oleh warga baik itu dari pariwisata kemudian dari mungkin olahraga air ataupun mungkin aktivitas nelayan yang mungkin semakin lebih baik oke ini melibatkan dari mana saja dan terlihat kan hampir ribuan masalah ikut bersih-bersih lagi yang betul hari ini kita melibatkan semua instansi yang ada di Kabupaten Sukabuming kita bersama-sama disini ada dari Penda yang disini saya dibantu KDSRH ada dari PLTU kemudian beberapa organisasi masyarakat juga kita berjebakung disini tadi pagi kita hitung sekitar ada 650 orang namun semakin kesini kita melihat semakin rame jadi kayaknya estimasi saat ini kurang lebih ada sekitar seribu orang sudah bergabung sampai dengan pukul ini di Pantai Loci oke dulu kan sempat viral banyak sampah kain hari ini kondisi sampahnya bagaimana dan? nah betul jadi kita melihat setelah kita membersihkan di bulan Oktober kemarin kita sudah mempelajari sampai dengan hari ini kita mengevaluasi bahwa sampah yang ada ini hanyalah sampah-sampah sisa yang kemarin belum sempat kita bersihkan sehingga tugas kita saat ini sasaran kita adalah membersihkan sampah-sampah itu kami melihat saat ini adalah mayoritas sampah adalah sampah kayu yang sisa yang kemarin dengan beberapa potongan dari batok kelapa termasuk sisa dari sampah kain dan sampah-sampah plastik rencana hari ini saja atau berapa hari ke depan? untuk di bulan Januari kita sudah memulai dari tanggal 5 tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 kemudian kemarin tanggal 10, tanggal 11 dan hari ini kita memulai lagi dan ke depan ini saya sampaikan tadi target kami di bulan Februari akhir Februari ini ini sudah bisa kita bersihkan sehingga harapan kita di bulan Maret ini bisa menjadi suatu destinasi wisata baru di Sukabumi oke baik Tribuner saya tadi keterangan dari Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi Letkol Infantri Anjar Ariwibowo kaitan aksi berseberi pantai yang kembali dilakukan menindaklanjuti ataupun melanjutkan kegiatan yang sebelumnya dikerahkan pada bulan Oktober 2023 lalu dimana pantai ini memang sempat viral oleh Pandawara disebut Pantai Trikotor nomor 4 di Indonesia tepatnya di wilayah Desa Sangrawayang namun kembali hari ini dari Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi kembali menginisiasi untuk melakukan aksi bersih-bersih pantai tepatnya saat ini merupakan di wilayah pantai Logi atau pantai Talanca Logi melihat seribuan orang datang ke pantai Logi melakukan pembersihan tadi disampaikan bahwa sampah yang hari ini memang didominasi oleh sampah ranting kayu dan juga plastik kita lihat kondisi di pantai sudah mulai bersih dan kondisi air laut juga tidak terlalu keruh tapi memang sebelumnya sangat keruh sekali Tribuners Baik Tribuner senampangnya tidak banyak yang dapat saya sampaikan Rizal Jaludin melaporkan dari pantai Logi Desa Logi Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dan kegiatan bersih-bersih masih tukis berlangsung Jangan lupa like, share dan tonton video Tribun Jawa Barat Terima kasih Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia ya